Pertamina tidak sekedar menghasilkan energi, tetapi juga menjadi energi bagi Indonesia. Seperti program kemitraan pengusaha kecil yang dibina Pertamina. Salah satunya pembinaan bagi pengrajin batik Tanah Liek, Wirdan Hanin dari region Satu Medan. Batik Tanah Liek artinya batik tanah liat. Batik ini berbeda dengan batik yang lain. Memproduksinya dengan merendam batik dalam tanah liat lebih dari satu hari. Pewarnanya pun berasal dari tumbuhan, seperti getah gambir untuk warna merah atau getah kulit cengkol untuk warna hitam. Wirdan butuh waktu 10 tahun untuk mencoba melestarikan batik Tanah Liek. Ya karena kami kain itu kan kain adat, upacara adat datuk-dato atau bundok kandung itu kami harus memakai kain itu. Jadi kami lestarikan lah begitu. Jadi cara memulainya itu dengan saya itu dengan eksperimen-eksperimen dulu gitu. Batik Tanah Liek adalah batik khas Minangkabau, Sumatera Barat. Dikenal masyarakat Minang sejak abad ke-16 dan digunakan sebagai kain adat. Jadi di sana saya lihat kain yang mereka pakai itu udah kusam, udah sobek. Pokoknya untuk memakainya sangat hati-hati sekali. Di situ timpunnya saya untuk memperbaruinya. Proses pembuatan sehelai batik Tanah Liek tulis memakan waktu 2 bulan. Harga warisan budaya dari Rana Minang ini mencapai 3 juta sehelainya. Bagi pecinta batik, wajib untuk mengkoleksinya. Hanyatis Artika, Ismail Saleh, Pertamina TV.